Di bawah terik matahari pagi, sekor kucing kurus berwarna abu-abu bernama pus bersembunyi di balik tumpukan sampah. Perutnya keroncongan, lapar tak tertahankan hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, pus harus berjuang untuk mencari sesuap nasi. Pus adalah sekor kucing jalanan sejak kecil. Dia terbiasa hidup di jalanan, mencari makan sendiri dan berlindung dari hujan dan panas. Dia tidak memiliki keluarga, tidak ada yang menyayanginya. Setiap hari, pus harus bersaing dengan kucing lain untuk mendapatkan makanan. Dia sering diusir oleh manusia, dilempari batu, dan diancam dengan sapu. Kehidupan di jalanan penuh dengan bahaya dan kesulitan. Suatu hari, pus sedang mencari makan di dekat sebuah warung makan. Dia melihat seorang anak kecil sedang makan sepiring ikan goreng pus menelang luda. Aroma ikan goreng itu begitu mengbeda. Perlahan-lahan, pus mendekati anak kecil itu. Dia berharap anak itu akan memberinya sedikit ikan. Namun, anak itu malah berteriak ketakutan dan melemparinya dengan batu. Pus lari ketakutan, dadanya berdebar kencang. Pus merasa putus asa. Dia lelah dengan kehidupan di jalanan yang penuh dengan merasa lapar dan ketakutan. Dia ingin memiliki rumah yang hangat, makanan yang berlimpah, dan kasih sayang dari manusia. Wanita itu melihat pus dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Dia membungkuk dan mengelus gunungnya dengan lembut. Pucing kecil, kamu lapar ya? Tanyanya dengan suara yang lembut. Pus mengelukkan kepalanya. Wanita itu tersenyum dan membuka keranjangnya. Dia mengeluarkan sepotong ikan goreng dan memberikannya kepada pus-pus melahap ikan itu dengan lahap. Rasa laparnya pun terpuaskan. Tiba-tiba, pus melihat seorang wanita tua yang sedang berjalan di trotohan. Wanita itu membawa keranjang berisi makanan. Pus mengikuti wanita itu dengan hati-hati. Wanita itu kemudian membawa pus ke dalam rumahnya. Dia memberinya tempat tidur yang nyaman, makanan yang berlimpah, dan kasih sayang yang tulus. Pus merasa bahagia dan aman untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sejak saat itu, pus tidak lagi hidup di jalanan. Dia tinggal bersama wanita tua itu dan menjadi sahabatnya. Dia tidak lagi merasakan rasa lapar dan ketakutan. Dia telah menemukan rumah yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton. Pus adalah contoh nyata bahwa setiap makhluk hidup berhak untuk hidup dengan bahagia. Kita harus selalu menyayangi dan melindungi hewan-hewan yang tidak berdaya, seperti kucing jalanan. Dengan sedikit kebaikan dan kasih sayang, kita dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton. Hari-hari pus di rumah wanita tua itu penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Dia tidak lagi merasakan rasa lapar dan ketakutan. Dia memiliki tempat tidur yang nyaman, makanan yang berlimpah, dan kasih sayang yang kulus dari wanita tua itu. Pus mengamai wanita tua itu Gurina. Gurina sangat menyayangi pus. Dia selalu meluangkan waktu untuk bermain dengannya, menelus gurunya, dan berbicara dengan makhluk. Pus juga merasa sangat-sangat dan nyaman tinggal bersama Gurina. Suatu hari, Gurina sedang memasihkan rumah ketika dia menemukan anak kecil yang sama yang pernah melempari pus dengan batu. Anak itu tersesat dan ketakutan. Gurina pun membawanya masuk ke dalam rumah dan memberinya makanan dan minuman. Anak kecil itu bernama Rony, dia menceritakan kepada Gurina bahwa dia telah terpisah dari orang tuanya. Saat sedang bermain di taman, Gurina pun berusaha menenangkan Rony dan membantunya mencari orang tuanya. Pus yang melihat Rony merasa kasihan, dia mendekati Rony dan menelus kepalanya dengan lembut. Rony yang awalnya takut, lama-lama mulai merasa nyaman dengan Pus. Dia pun bermain bersama Pus dan Gurina. Setelah beberapa jam, orang tua Rony datang ke rumah Gurina. Mereka sangat senang bisa menemukan Rony kembali. Mereka berterima kasih kepada Gurina dan Pus atas kebaikannya. Sejak saat itu, Rony dan keluarganya sering mengunjungi Gurina dan Pus. Mereka menjadi sahabat baik dan sering bermain bersama Pus pun merasa senang karena dia memiliki teman baru. Kisah Pus menunjukkan kepada kita bahwa kasih sayang dan kebaikan dapat mengubah hidup. Pus yang dulunya adalah kucing jalanan yang hidup dalam ketakutan. Kini telah menemukan kebahagiaan dan kasih sayang di rumah Gurina. Dia juga telah membantu Rony dan keluarganya untuk bersatu kembali. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk tidak takut terhadap perbedaan Rony yang awalnya takut dengan Pus. Lama-lama mulai merasa nyaman dengannya. Mereka berduapun menjadi sahabat baik. Marilah kita selalu menyayangi dan melindungi semua makhluk hidup tanpa memandang perbedaan. Dengan begitu, kita dapat menciptakan dunia yang lebih indah dan penuh dengan kasih sayang.